Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kemarin saya itu dengar beberapa ayat-ayat yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu Jadi ada sebuah message atau pesan yang waktu saya dulu latihan kultum itu ayatnya hanya apalutu kok Yang lainnya apal-apal Jadi kita ini disadari atau tidak terpaksa ataukah berhlas dua hari ini dipertemukan Biasanya manusia itu sangat mensyukuri adanya pertemuan Tapi sangat kehilangan apabila mengalami perpisahan Ya ketika kita dipertemukan ya anggap kita adalah saudara diur Bagaimana silaturahmi itu bisa lebih produktif untuk menghasilkan Nah produktif atau kebaikan apa yang paling baik dalam hubungan Hubungi nanas sesama manusia Maka ada sebab-besar bahwa Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain Jadi pesannya itu intinya adalah Kalau kita ini lebih dominan berpikir bagaimana membantu memecahkan masalah orang lain Maka sebenarnya masalah semua orang selesai Munculnya peperangan, persaingan, iri, ganti Itu biasanya karena kepentingan untuk diri sendiri yang terlalu beningan Sehingga ingin merebut hak-hak orang menjadi hak kita yang lebih banyak Tapi kalau kita rela berkorban misalnya 75% itu untuk orang lain Kita hanya ambil seperepat atau 25% selesai Itu analoginya atau perubamaannya Nah Bapak Ibu sekalian orang lain ini kan juga bisa dimanai rahmat bagi seluruh alam Bisa dimanai bahwa kita harus membangun kebaikan kepada alam semesta Kebaikan itu apa? Ya kebaikan itu adalah memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk apapun Siapapun dimanapun Bahasa sederhananya ya kalau kita lihat kucing lapar Kita kebetulan bawa makanan, ya berbasilah makanan dengan kucing yang lapar itu Kalau kita melihat tanaman kok kering Sepertinya dia mulai layu dan butuh minum Ya kita carikan air sekedar untuk mengurangi rasa halusnya Karena kehidupan itu prinsipnya sama Yaitu bernafas, minum, makan, dan faktor lingkungan Makhluk hidup apapun Baik manusia, hewan, ikan, maupun tubuhan Itu prinsip hidupnya Maka ilmu ini yang saya dapatkan Saya lupa tahunya Hakikat kehidupan ini adalah munculnya Ketika saya di kondisi tergesa Bahwa sebagai seorang sarjana pertanian Kuliah 5 tahun, 6 tahun itu ternyata belajar tanaman hanya 20an jenis tanaman Kalau yang jagung pagi Tapi di luar kampus yang ditanya adalah Pak, kalau kucuk merah itu pupuknya apa? Kalau gelombang cinta itu pupuknya apa? Kalau anggrek itu pupuknya apa? Kita gak ngerti melongo Karena tanamannya gak pernah kita pelajari Lalu muncullah hikmah Muncullah bahasa beliau saya dapat wangsit Bahwa tanaman yang ribuan Itu tidak terus satu tanaman, satu buku Seperti buku-buku pertanian Kalau tanamannya ada 6.000 Gak mungkin kita belajar 6.000 buku Untuk mengetahui 6.000 tanaman Pasti ada prinsip hidup yang bisa kita pelajari Saya belok ke teori Karena ini nanti untuk memecahkan masalah Kenapa kok potnya mati itu gampang banget Gampang banget Ya itu prinsip hidup yang pertama Siapapun termasuk manusia adalah bernafas Berilah nafas kepada aneman Caranya bagaimana? Pastikan di media tanam itu Ada rongga-rongga udara disana Artinya kalau bapak ibu melihat Tanahnya kok padat Melihat potnya kok ini kok sudah Untel-untelan Wah berbesar-besaran tidak karuan Itu berarti susah bernafas Longgarkanlah secara mekanik Akarnya dikurangi Media tanamnya diganti yang lebih longgar dengan sekam dan kompos misalnya Itu untuk bernafas tujuan pertama Tujuan kedua air Nah Talang bubuk dan sekitarnya Air itu melipah Maka sangat mengenaskan Kalau di talang bubuk tanaman kekeringan Mas Mas Alu ini tambah asam lambungnya kayak ini Oh daerah kelebihan air kok sampai tanamannya kekeringan Kekeringan Itu bibit-bibit mangga Tadi pak tanyain dia sudah mulai kekeringan Karena hidrasinya luar biasa nih memang Di atas itu seperti dipanggang Seperti kita kemarin manggang Dengan pak kandis itu dipanggang apa? Pelang Pelang itu Daerah air kok kekeringan Nah ini Cerita Kewayangannya Cekuk ironi gitu pak Pak Nura Ironi berikutnya apa? Orang kampung kok gaya-gaya pakai polypen Pakai pot Orang kampung itu biasanya Walaupun ini di kota ya Sebutannya kota Palembang Tapi kan Palembangnya itu masih satu Ketapelan raksasa ya Satu jam Kota-pesat kota gitu Bionya begitu Karena orang di desa Walaupun ini sebutannya kelurahan Tapi kan ini secara kulturnya Kultur perdesaan ya pak ya Itu tidak biasa nyiram tanaman Makanya tadi saya Mohon maaf saya ngerjai pak lurah sebelah Untuk Itu nyiram-nyiram sini Biar dingin Itu sekejar memberi contoh Nyiram itu adalah bukti untuk Bagaimana kita menciptakan iklim mikro lebih sejuk Kalau hanya kipas saja Tanpa ada uap air Ya panas Nah maka Kebutuhan yang kedua adalah Mencukupi Air Di Sekitar perangaran Terserah mau ngasihnya tetes Kata Mas Aluf Ya tetes itu lebih Bagus pak Lebih awal 2 minggu dan sebagainya Silahkan Dan katanya teknologi Israel juga Bisa menangkukkan burun itu ya karena tetes Karena air terbatas lubangnya kecil ternyata yang efektif itu naik tes 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 itu lebih efektif daripada Air satu gayung di Silahkan Itu hilangnya cukup cepat Itu faktor air Adalah minum Pak bagaimana Nanti Nanti dulu kalau yang masalah ikan dan ternak nanti Ini tanaman dulu Yang ketiga Baru makanan Yang kita sebut sebagai Kupuk Atau unsur haram Saya berani jamin tanaman disini subur Kenapa? Ini dataran banjir Bayangkan sungai Musi jangan 40 tahun yang lalu Tapi sungai Musi ribuan tahun yang lalu Buat bunjar banjir, bunjar banjir Ketika ada genangan air Maka Sedimen banjirnya itu mengendap Banjir mengendap lagi Banjir ini ribuan tahun Mungkin di bawah sana gambun mungkin Tapi di lapisan atas itu aluvial Ini tanah mineral Tapi mineralnya karena sangat lembut Terbawa oleh Endapan air Ini sangat lembut Banyakan debu Pak Debu itu karakternya jadi Membuat kusum Apapun yang di permukaan sana Daunnya kusam Tembok-tembok rumah kusam Caranya mungkin ya sering disiram Kalau pengen melihat daun yang cerah Tembok-tembok cerah ya disiram Masalahnya apa Sangungnya rusak Airnya gak banyak Itu teknis Jadi makanan oke Kesuburan gak masalah Terus yang ketiga faktor lingkungan Lingkungannya apa Dalam Hubung ini Sempit Bahasa jawanya Berdesaan Sehingga ruang untuk Bisa ada pohon Mangga Begini Dia harus Memangkas satu rumah Karena saking sempitnya Suasananya perkotakan Berdesaan Kenapa gak usah begitu Padahal ini pinggiran Yang ceritanya Negara Kerajaan Terhebat Nusantara pertama Kan Sriwijaya Pusat Peradaban Sebelum ada Indonesia Sebelum ada Majapah Itu sini Pak Bahkan orang Cina Belajar Agama Buddha Itu ke Universitas di Sriwijaya Cuman masih Perdebatan Sriwijaya Itu dimana Ada yang mengklaim Palembang Ada yang mengklaim Jabi Gak monggo silahkan Karena kalau Aliran orang sejarah kan Berdasarkan bukti Kalau aliran Seperangat luar kan Berdasarkan nerawangan Kalau aliran orang sini Ya mungkin orang sini Yang lebih mengklaim Tanya orang Jabi Enggak Di sungai di Jabi Tapi kalau saya meyakini Yang paling baik Itu pusat peradaban Dan Peradaban manusia Ketika dulu Pindah-pindah menjadi Menetap Itu pasti mencari Lahan subur Awalnya mungkin hutan Pindah-pindah Lama-lama Lahan subur itu dimana Lahan subur itu Di tepi sungai Karena ada Hendapan bahan Hajir Jadi ini lahannya subur Lingkungannya sempit Tinggal Nyari pohon-pohon Peneduh Saya sebenarnya Pengen kerjai Tadi saya dapat ide itu Adik-adik yang remaja-remaja Genjen itu Coba duduk di Teras rumah depan Yang warna kuming gitu 5 menit Itu nanti akan dapat sensasi Sensasinya apa? Oh iya iya Ternyata kalau ada Banyak pohon begini kok Seduk Seduk Dibanding Kami berempat ini Yang dibawah saya Disitu ya Mak Karena kain tuh Nah ini ke panggang kita nanti Saya habis ngomong 2 jam langsing saya Pemahaman tinggi Makanya harus banyak es Lingkungan Jadi dari empat ini Saya Saya ngasih kuis Pertama ini Tangan buku yang punya masalah Di sektor mana Dari empat tadi Minum Nafas Minum Makan Lingkungan Yang punya masalah dimana? Lingkungan oke Sama minum Udara Dan Kesuburan Enggak masalah Buktinya tanaman Jangan langsung Ditanam di Tanah Bagus-bagus kan Bapak Ibu yang Enggak perlu mikirin Mumpuk itu tinggal masalah air airnya itu nggak jauh karena airnya jaraknya ya satu meter dari pemukaan tanah tapi kan bergaya Oh iya Pak namanya kita buat taman ya harus dipot-pot potnya ditaruh lupa nyiram terus sama aja melihara burung dalam sangkar lupa masih dimakan sebulan terus nanti cari alasannya apa ya makanya tadi ke desa Binaan mana yang tadi ada pot-pot tadi bukan depannya Pak malah depannya beliau orang tadi baju ulu ya ini bumur aku nah beliau mencubur satu terang dengan saya nah tapi kan saya lihat ada bibit ya orang bagi bibit apa tadi sayuran itu Pak Coy bagus ya Bu ya subangin ke sini Bu nanti tinggal hitung-hitungan sama Pak alurah sini nggak bagus yang kering hadir tapi disembunyi itu masih lihat gitu ya saya nggak berarti yang harus kita kelola faktor air kenapa karena di atas permukaan ini terinya luar biasa evapotranspirasi bahasanya Mbak Erin itu evapotranspirasi penguapan lewat tanaman penguapan lewat tanah itu sangat tinggi sehingga kalau manusia harus sering-sering minum air putih kemarin yang kau tuh kayaknya panasan tapi pulang nggak minum air banyak saya tadi malam minum dua botol karena untuk mengganti cairan tubuh kalau pulang mandi langsung tidur ya demam panas panasnya karena kekurangan cairan nggak diganti mungkin loh ya terus dari faktor itu lalu kita coba mengevaluasi diri evaluasinya adalah saya FGB ini adalah apa apa yang akan kita lakukan bersama-sama bersama-sama nah nanti saya akan tunjuk tolong jangan nolak yang saya tunjuk kemalah yang kemarin mungkin tidak bicara sekarang Pak tolong suruh bicara biar kita tahu suara akan rumput kalau yang ngomong pak saman ini kan saya penolaknya semua nih nanti Mbak tadi tak suruh ngomong ya terus mahasiswa satu juga tak suruh ngomong ya kan terus ini yang satu ini nilai kalau nggak nggak bulat sepuluh maka ini sudah kata kurang ini sampai tadi bapak saya ketawa lihat cara begini oke jadi kita coba atur ini ceritanya siang hari ini adalah jadi semoga satu jam selesai pertama kami beri kesempatan Bapak yang binaan yang belum menyampaikan testimoni Bapak itu dibina oleh siapa sejak apa terus apa yang dihasilkan Pak bisa berkiri Pak mungkin biar ada yang nyorting di sini Pak menghadap pesanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Junardi dari RW08 Dorahan Talan Putri kami mengetahui ataupun tahu proklim ini dari rekan-rekan kita di Kelurahan Talan Rubuk tentang proklim dan penghijauan jadi kami banyak diberikan sosialisasi dan edukasi pernah diundang di Taman Edukasi Bapak Uli untuk sama-sama belajar membuat buku organik kemudian hidroponik namun kami di sini hanya mewakili saja ada berapa teman kita waktu itu yang ikut Pak Dalikin Pak Ujo ataupun Adinda kami Irwan jadi kami banyak belajar dari Kelurahan Talan Rubuk kemudian juga dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada rekan-rekan kita dari Kelurahan Talan Rubuk yang telah memberikan sosialisasi ataupun edukasi di tempat kami kami pernah datang memberikan pengarahan karena di tempat kami ada rumah bibit rumah bibit kemudian ada sawah juga jadi banyak membantu kami sehingga rumah bibit tersebut dapat berjalan sekarang ini sudah kami tanam di lingkungan kami masing-masing mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita dari Kelurahan Talan Rubuk yang telah memberikan edukasi ataupun memberikan kami pengajaran pembelajaran kami teruskan di lingkungan kami khususnya di RU8 Kelurahan Talan Rubuk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya ini ceritanya ini ujian skripsi pak camat anak buah bapak yang urusan lingkungan atau pemberdayaan masyarakat siapa pak? salah satu tunjuk pak saya pengen menginterogasinya buritnya maju buritnya maju buritnya ya buritnya ini ini maju tapi belum tahu ngomong apa tunggu pertanyaan dari saya enggak pak silahkan pergi sini bu bu atau mbak ya mbak mengandangnya kesana ya jadi menurut mbak kan kemarin ikut keliling ini juga ikut keliling kan apa yang terbaik dilakukan oleh teman-teman di talang bubuk ini untuk meningkatkan kualitas problemnya tapi yang realistis jadi misalnya oh ini perlu ditanami kampung misalnya itu realistis ya silahkan mbak versi mbak D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin terima kasih mungkin ini kita dari kesempatan ya selama ini mungkin tingkat pembinaan program mungkin harus lebih ditingkatkan contohnya kerjasama dengan Pak Ilung dan Pak Aditya Jomo juga mungkin kita akan mengadakan lebih banyak mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada 10 kampung pembinaan dan beberapa kampung tambahan di dilanjutkan dengan mungkin beberapa inovasi yang di dibuka oleh dibawa oleh Pak carat kita hari sudah berbagai inovasi dan itu mungkin lebih kita kembangkan lagi untuk meningkatkan problem mungkin ke depan yang realistis tapi kan baru sosialisasi resisnya penyiram apa-apa gitu khusus talang buku khusus talang buku mungkin yang lebih bagus kemarin sudah ada pembagian bibit oke terus berikutnya kan bibit sudah dapat nih nah berikutnya apa mungkin penyiraman loh belum ditanam mungkin ini pembagian dulu Pak pembagian di masing-masing pelurahan atau masing-masing wilayah yang 10 pembinaan sama-sama menanam terus penyiraman oke terima kasih tepuk tangan nanti tiga pendekar nanggapi terakhir ya ini kan biarkan orang memberi masakan apapun Bapak nanti menanggapi berikutnya dari Pertamina Mbak Erin silahkan lagi sayang kalau dengan cewek itu harus pakai kata saya yang realistis Mbak Erin bersama para pasukan mahasiswa itu apa yang akan dilakukan di talang buku untuk tiga bulan ke depan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu izin Pak Caman Bapak izin saya menyampaikan pendapat apa yang sudah saya lihat selama dua hari ini dan juga izin memberikan tambahan juga terkait apa yang sudah kita lakukan jadi menurut pandangan saya apa yang sudah dilakukan sama teman-teman puluhan ke dalam buku itu sudah sudah berjalan sudah berjalan dengan baik cuma untuk apa yang apa yang kita lakukan cuma untuk apa yang akan kita lakukan di tiga bulan ke depan itu kita bisa mempersiapkan peningkatan peningkatan vegetasinya mungkin dimulai dari persiapan untuk penanaman pohon tadi persiapan penanaman pohon dan juga memberikan mengajak juga masyarakat luas tidak hanya kelurahan telan buku tapi juga kelurahan-kelurahan lain untuk ikut bersama-sama di kegiatan penanaman pohon tersebut dan juga nantinya di kegiatan penanaman vegetasi tadi juga kita tidak cuma hanya menanam juga tapi nanti akan ada juga sosialisasi terkait pembuatan ekoenzim kepada masyarakat luas karena apa yang sudah dilakukan sama ini hanya terfokus di kelurahan telan buku saja seperti itu dan juga tidak hanya membuat tapi mengimplementasikan juga ke masyarakat luas seperti itu dan juga apa ya apa yang sudah kita laksanakan dari perusahaan terkait riset riset ekoenzim itu juga bisa kita terapkan di kelurahan pelaju ulu seperti itu itu mungkin dalam kegiatan 3 bulan ke depan kemudian pelaksanaan kegiatan adaptasi mitigasi dan kelembagaan itu untuk 3 bulan nanti 3 bulan ke depannya kita juga punya kegiatan benchmarking benchmarking program nah ini masih rencana juga nanti secara konsep kegiatan itu masih kita diskusikan emangnya seperti apa jadi misalnya kita melihat lokasi program yang lainnya yang ada di Sumatera Selatan dan juga bisa meniru dan mengaplikasikan serta memodifikasi apa yang sudah mereka lakukan kemudian kemudian juga masih banyak hal lain yang bisa dilaksanakan Bapak Ibu cuma kalau untuk yang sederhana yang bisa kita terapkan secara masih mungkin pemilahan sampah dan juga pengolahan limbahan organik lainnya Mbak terkait yang pot-pot banyak yang mati itu gimana Mbak? potnya mati terkait tanaman-tanaman yang mati dan kering karena juga kita mengingat kesibukan masyarakat-masyarakat yang ada di kekurangan talang bubuk mungkin belum belum punya waktu untuk mengirim tanaman dan nantinya kita akan membuat membuat kerjasama juga sama teman-teman yang magang di CSR membuat semacam sosialisasi kepada masyarakat terkait penanaman dan jadwal peniraman peniraman tanaman jadi kemarin juga kita dapat tambahan dari teman-teman mahasiswa dari Ustri yang nantinya di bidang CSR tanaman nanti kita akan membuat semacam logbook logbook jadwal peniraman tanaman seperti itu dan juga untuk tanaman-tanaman yang mati mungkin nanti kita bisa bereskan kita bersihkan dan juga kita penanaman ulang mungkin untuk yang jenis tanamannya yang cepat tumbuh dan gampang tumbuh seperti teman-teman tanaman-tanaman seperti itu makasih Mbak Erie untuk pertanyaan untuk Mbak Erie perwakilan mahasiswa satu orang tipe dari satu ayo ayo nah belakang Matius what can we do pertanyaannya ini bahasa Inggris semua Pak apa yang akan kita lakukan sebaiknya ayo Pak nah di depan sini kameranya nah ini ya SOP untuk pertemuan FGC oke aturan MC dan mic jangan pernah dimatikan biar nyala terus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang bapak dan ibu izin berbicara sebelumnya yang perkenalkan nama saya saya mahasiswa aktif di Politek Negeri Sriwijaya jurusan bahasa Inggris mungkin saya baru pertama sekali mendapatkan pengalaman magang di Pertamina dan baru kali ini saya dan teman-teman itu ikut langsung ke lapangan dan ketemu masyarakat dalam program proklim jadi menurut saya ini pertama sekali apa ya ilmu yang saya dapatkan jadi saya sangat setuju tentang stigma semua tempat adalah sekolah dan semua orang ada ke guru dan apa yang ingin kami lakukan kedepannya kami akan selalu berkontribusi sangat baik dan selalu mendampingnya masyarakat-masyarakat yang ada di sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Pak Lurah pada bangga ini Pak Lurah ya silahkan silahkan oke jadi tadi ada kata-kata bagus semua tempat adalah sekolah semua tempat adalah guru oke tapi nama saya nggak disebut ya oke DLH siapa tadi yang nyupiri kita maaf berli berli mana berli berli maju ini ini versi berli terkait problem apa yang perlu dilakukan di talang bubuk pokoknya kalau jawabannya nggak bagus ya dijewer sama wabarakatuh ini SOP nya nggak dilaksanakan Pak dimati jangan dimati oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh izin bapak-bapak ibu-ibu yang kepanasan saya ingin menyampaikan beberapa kali sudah saya ikut problem ini mungkin ke talang bubuk ini sudah sering Pak bahkan sudah kental sama orang-orang di talang bubuk ini sebentar dulu tanaman potnya pada mati atau nggak? eh nggak awal-awal saya kesini emang waktu ada sabotasnya ketika saya datang ya enggak ada nggak ada ini realistis Pak jadi waktu awal-awal saya pengalaman ini cerita pengalaman dulu ya waktu awal-awal saya ke talang bubuk ini Pak waktu ikut di proklim tahun 2021 itu mungkin lestari ya waktu yang masih di prematur itu itu sebenarnya lebih siap dari proklim yang sekarang jujur ya Pak? jujur? nggak apa-apa ya mungkin ya kalau emang menambulangi talang bubuk ini seluas ini cuma mengandalkan lokal hero-nya aja nggak mungkin Pak nggak bisa jadi saran saya sih talang bubuk ini lebih kompak Pak lebih diajak masyarakat-masyarakat yang kurang kurang pengetahuannya tentang lingkungan lebih kesitu sih Pak kalau lebih kompak mungkin lebih terjaga ada lingkungan-lingkungan yang sudah diciptakan dengan baik oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa lagi yang belum ditodong nih jangan dimantikan mic-nya ya dari kelurahan lain bu siapa tadi? lagi 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 maju bu nah bu kok bisa tempat ibu lebih bagus dari sini bu kasihkan resepnya bu nah tolong diparai pak lurah sini bu nah sini bu menghadapkan kamera bu baik pak silahkan oh iya jadi pak memang kami ini sebagai murah sebenarnya cuma memotivasi pak memotivator jadi kalau kami tidak semangat jadi kalau kami tidak semangat dan sungkan ah itu apu proklim segala macem ya melok-melok dan segala macem warga juga sungkan pak alhamdulillah nyemangati warga proklim dan memang warganya memang senang pak memang senang gawe-gawe ica ini kalau di RW 12 tuh ah mereka tuh mungkin kebanyakan orang jawa pak ya kalau orang jawa ini memang rajin-rajin pak jadi kalau orang pelayan makan banyak ini ya biasanya iya pak apapun jadi tangan mereka itu nah kalau di kampung tempe ini sejak kalau di kampung tempe itu asal-masalnya kumu pak sebelum badu proklim ini nah sejak kami kenal proklim melalui pak elo jadi sedikit demi sedikit pengetahuan tentang proklim itu ya mulai itu kan dari awalnya kan mana ada pak ipal kayak itu masyarakat bong-bong sampah be bau disitu busuk kan nah sejak ada proklim kenal proklim dan ini RT kami RT yang lain kami kan ada 6 sih ada 6 yang punya potensi baru kemarin baru dikenalkan 6 ya sebenernya banyak lagi sebenernya yang dipelajuh dulu tuh tapi yang baru di ikut proklim nah jadi mereka nih tadi PRT yang ngantar aku tadi antaran bentar PRT bu kami nih ini bu apa namanya tuh buat bu 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 jadi kami pengen seperti ibu jamiah atau yang yang lain bu ikut di proklim ini ini apa namanya tuh satu-satu yang dibahas nih yang yang ikut proklim dulu jadi mereka tuh pengen pak sekarang nih ee ini sendiri ya pak pengen ikut kamu pak kalau yang di RT kami ya karena mungkin ya disini kan mulai dipegang CSR bantuan mulai datang ya pak elogi yang dikenal itu apa itu lingkungan bersikling jadi itu tadi pak hasilnya ee hasil proklim kalau selama ini gak kate pak sentuhan kami juga dari mana lurah anggaran itu tadi lurah itu cuma sebagai motivasi tapi kalau kami ayy suka naik ah berhijolah ini apa namanya tuh padahal kami kan ah gak kate duitnya mau mana nak minjuk warga ini tapi ee dengan adanya proklim ee apa namanya dan CSR mulai masuk jadi beban kami sebagai lurah mulai berkurang pak jadi bukan berkurang apa mulai nilai tempat lain bulok cari tempat lain bulok yang sudah dibina alhamdulillah kayak itu pak itu motivasinya sejak ikut proklim bagi kami pak kalau warga yuk tentu senang sejak bantuan mulai datang dan mulai perusahaan itu langsung ke warga pak langsung ke barga ee jadi warga tuh sangat terbantu sekali dengan adanya proklim ya makasih banyak bapak bapak semua sudah mengenal ke proklim di kelurahan panjulu jadi mulai ee apa namanya tuh menjaga lingkungan warga-warga yang di kelurahan kami pak itu saja pak iya saya ada satu pertanyaan bu ini teori saya bapak ibu proklim itu bukan sekedar pengisian data excel tapi proklim itu seperti QC quality control pembangunan karena pak ketika membahas problem akhirnya kan merebet kemana-mana dari saluran dengan pangan dan sebagainya setuju gak? iya setuju sekali pak kemarin kan paritnya kotor bapak dia sendiri ee tapi mulai adu ipal kan kemarin itu pak sebelum dibangun ipal itu berantakan pak disitu oh warga untuk aku kok umat kami berantakan ya mbak ini mohon maaf untuk aku kok kadang ngerebut kamilah berantakan disini di kayak ini katanya kan nah tapi untuk kepentingan mereka sendiri tuh jadi mulai parit ee iya kok apalagi yang di RTLW 12 tadi pak hobinya memang bertanamannya itu pak itu cuma tadi yang ngaku juga aku kayak kering nih kayak itu ya kalau biasanya pak rajin-rajin sebur-sebur mereka tuh kalau yang itu mati tanaman itu mati mereka ganti pak tapi ini mungkin memang waktunya ya memang agak ini hehehe memang panasnya kelewat tapi kan banyak disitu ee karena disitu memang ujung ujung pelajulu berdekatan pelajulu jadi apa namanya memang daerah itu daerah kata Pak RW tadi itu tuh apa ya belakang pelajulu tapi alhamdulillah belakang pelajulu sejak ketemu juga dengan rombongan ini pak ya mereka tuh yang minimal untuk ee lingkungan mereka sendiri itu bagus itu jadi mereka yang menikmatinya pak itu oke terima kasih ibu tepuk tangan tapi saya terkritik kata-kata memang abunya mati saya pernah dengar cerama jadi jodoh mati rezeki itu takdir yang masih bisa diperjuangkan berikutnya berikutnya ini kan banyak raja-raja di kelurahan masing-masing selain di dalam bubuk saya minta Bapak lurah yang bukan dari talang bubuk untuk memberikan testimoni ataupun nasihatlah ada kedua ada kedua ada ada wah makanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan air buhansa turah pelajudarat pak kami langsung saja dengan adanya program kampung iklim ini bagi kami dengan ibu A'ab dari tahun 2018 pak Alhamdulillah pelajudarat mendapatkan proyek utama tapi kemarin untuk memunah 10 kelurahan ini karena kurangnya SDM kalau di sini ada Pak Elok sebagai moderatornya jadi cepat terkembang tapi bagi kami program ini sangat membantu di masyarakat pak terutama lingkungan-lingkungan ini yang selama ini terlihat kersang panas dengan adanya proklaim ini program-program yang diadakan oleh baik CSR baik dari perusahaan-perusahaan sangat mendukung dengan proklaim ini dengan adanya proklaim ini kita mengedukasi masyarakat pak kami di tahun 2018 yang mendapat selai kami ini dari utama itu kemarin itu kompos sama biogas biogas jadi kami kemarin mencoba biogas dihubat dari kotoran kotoran atau limbah-limbah rumah tangga tapi skalanya kecil pak peralatan juga kemarin kami dari drum jadi drum ini sifatnya apa ya kalau kena asam garam itu prokos nah untuk pembuatan alat itu mempunyai biaya yang cukup besar ya karena saya sendiri juga istri juga orang teknik jadi disupport oleh mereka sebagai pendukung edukasi ke masyarakat nah disana berhasil pak tapi untuk kelanjutannya tadi ini karena biaya untuk pembuatan itu tidak sampaikan jadi sekedar mungkin nanti dilanjutkan dari Pak Elum ini Alhamdulillah pak dari Pak Elum ini cepat ini kegiatan-kegiatan itu sempatnya mitigasi jadi di kelurahan Pajudara ini tetap dibina pak terutama kami sendiri dari lurah Pertamina juga masih ikut andir dalam menciptakan lingkungan ini jadi yang selama ini lahan-lahan tidur di kata orang itu sekarang ini menjadi tempat nyaman dan sejua termasuk yang rawah-rawah tadi selama ini tidak dimanfaatkan tempatnya sarang ular dan biawah nah disini besok kita laksanakan juga disupport disini juga di 2019 pak camat masuk disini jadi potensi-potensi tampil kami kembangkan pak jadi Alhamdulillah masyarakat khususnya di lingkungan pelurahan Pajudara apa dikatakan Bu Lora tadi bagian banyak orang Jawa pak mereka telaten pak untuk pertanaman ya ya jadi di perkarangan-perkarangan mereka itu gak banyak lagi karena mereka nanam cabai yang sebenarnya sifatnya mudah kan kampung nah itulah dari sini dengan adanya program ini kita untuk mencapai lestari ini kita juga mengetukkan masyarakat keseluruhan di Kecamatan Pelaju ini kita menciptakan lingkungan yang asri yang dingin yang sejuk pak mudah-mudahan itu pak jadi lambat laun kita menikmati istilahnya yang udara selama ini panas sampah juga yang menempuh yang paling tidak mengurangi jadi itulah pak dari kami dengan adanya problem ini sampai saat ini juga kami terus walaupun kami tidak dibinah secara langsung oleh kelurahan dalam bubuk cuman dengan adanya ini kita sama-sama di masyarakat masih terus mendukung mendukung kegiatan-kegiatan ini terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini perlu diketahui bahwa di BLH itu buah abu itu legend iya pengawalan itu luar biasa dan termasuk yang sebelah kiri saya itu juga camat legend saya sudah dapat informasi dari intelijen itu ini camat legend yang mengawal program link emal yang luar biasa juga tepat tangan buat mereka terima kasih terima kasih terima kasih saya dari kelurahan pelaju ilir nama manci kebetulan di pelaju ilir ini juga ada 5 problem utama pak namun awal mulanya memang yang dikatakan nura tadi waduh lah memang itu termotivasi dengan mereka buah nih pak Pak Elung sama Pak Aji ini jadi mereka sudah menerapkan sudah mengajar kita bermotivasi diisi lingkungan kita terus kemana lingkungan kita tuh pak agak rawan juga karena bukanlah banyak orang biawa tapi memang kita berusaha ya untuk memotivasi mereka agar mengikuti lingkungan karena lingkungan kita itu pak terutama padat penduduknya sudah itu kita pakai dua pak di satu di seberang gyalang di seberang laut tepi yang sungai industri itu mungkin tidak bisa kita ikutkan karena itu kepadatan penduduk dan rumah-rumah mereka sudah rapat sekali jadi kita ambil yang di sebelah darat kalau misalnya Pak Elung sudah tahu di RW 12 itu memang sudah kita galakkan dari awal kebenaran setiap warganya terutama Pak RW dan Pak RT itu memang dengan warganya memang akor pak tetang royong yang memang aktif setiap kali ada tetang royong mereka juga mau apalagi menaka lingkungan dan Alhamdulillah di lingkungan RW 12 itu sekarang sudah menjadi problem utama dan untuk berikutnya kami sudah bergeser lagi ke RT RW 11 pak untuk memotasi mereka untuk mengikuti seperti di RW 12 demikian pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Pak Lurah berikutnya kenapa Bapak ini berserah nanti di buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Pak Kun Pak Jaman Bapak Ibu sekalian perkenalkan saya Lurah Elang Putri tapi izin Pak Kun sebenarnya kapasitas aku ada dua sebenarnya Pak sebagai Lurah Elang Putri dan sebagai warga Talang Buku aku tinggal sini Pak misalnya jadi sekitar 100 meter dari kantor Lurah Elang Buku itu rumah gitu Pak jadi kalau lewat sana mampir Pak iya kira-kira kapasitas yang mana Pak untuk Lurah atau yang mampir tadi Pak yang mampir siapa karena gini Pak tadi saya disuruh mampir kepada Lurah Talang Buku cuma diajak foto terus pergi Pak itu mungkin kita jadwal lagi Pak tapi dikasih tahu Pak biar ada persiapan aku tertarik Pak sebenarnya kami tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan terkait konsep kehidupan Pak jadi makhluk hidup itu pertama harus ada bernafas berdarah air kemudian lingkungan kemudian nutrisi makanan nah terkait air Pak mungkin ini juga sekalian konsultasi dengan Bapak kami disini Pak karakteristik air itu kan asamnya tinggi Pak karena kan rawa tanah rawa bukan tanah pegunungan bukan perairan yang kesempatan pegunungan nah aku sering juga Pak saya juga termasuk hobi nanam sebenarnya Pak tapi gak tahu apa karena ilmunya kurang karena memang bukan pertanian ya kalau aku nanam langsung ke tanah itu agak beda Pak kualitasnya dibandingkan dengan kita tanam di polybag atau di pot tapi memang dengan catatan tadi Pak harus rajin memang dengan nutrisi yang cukup dengan air yang cukup akan lebih bagus Pak karena gini Pak kalau musim hujan disini Pak ini kebetulan lagi musim agak setengah kemarah walaupun masih hujan juga itu mungkin sekitar setengah meter Pak atau se meter dibawahnya air semua air asam Pak bukan air enak kalau sayur asam enak Pak ini air asam Pak jadi kandungan asam sangat tinggi dan itu sangat tidak bersahabat dengan tumbuhan yang sifatnya memang tidak butuh air banyak gitu Pak kecuali kalau tanaman yang tanaman keras nah kemudian juga kayak mangga Pak disini mangga itu kalau santir berantang buku ini Pak itu semua pasti terkena penyakit penyakit itu yang ulat yang masuk ke dalam batang itu nah itu Pak jadi pantur-hantur alam seperti itu jadi aku pikir gini Pak sebenarnya solusinya yang kalau Bapak bilang yang realistis ajalah aku awal-awal masuk disini Pak karena saya bukan asli disini istri yang asli disini Pak dan istri saya orang Jawa juga Pak jadi balik-balik Jawa itu lama tapi sekali entari iya calon dia cuma sih kok yang bukan orang Jawa ya yang dia buku itu nah jadi sebenarnya Pak lebih realistis sebenarnya lebih baik kita kembangkan tanaman memang yang sesuai dengan habitatnya Pak disini nih Pak sebenarnya kampung itu dulu tuh banyak sekali lah jalan kampung yang alami Pak dan itu bisa menghasilkan tapi kok sekarang semakin lama semakin kurang bahkan saya berpikir dulu bahkan Mertuasa itu ada apa kayak kolam kecil, paret kampung itu udah habis-habis Pak bahkan aku berpikir Pak ini besok dikomersil ke ini kayaknya kayak itu Pak nah tapi sekarang justru kurang kemudian Genjer kemudian tadi yang Cenggondok bisa diolah ketimbang kita menanam yang bermacam-macam kayak anggur kayak apa lengkeng tapi yang sesuai dengan habitatnya memang untuk peneduh boleh tapi menghasilkan itu kurang barangkali itu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang menjawab harusnya Mbak Erin ilmunya sama dengan saya jadi satu Pak kalau airnya naik otomatis kan pernafasannya berkurang mekap-megap dia bahasa kesananya begitu yang kedua kalau PH terlalu asam harus dinaikkan PH-nya biasanya dengan pengapuran tapi kalau yang asam ke satu kampung dua kampung apur berapa ya yang bisa direkayasa oleh manusia adalah yang sedikit Pak makanya tanam di pot itu lebih banyak direkayasa jadi bagus apalagi potnya naik kalau nanti pas misalnya ada banjir kenangan kan dia gak kenal gitu Pak nah artinya bagaimana kita merekayasa itu ya bisa dengan teknologi tapi dengan biaya paling gampang betul kita usahakan tanaman endemik lokal silahkan pilih kalau kangkung ya sudah kangkung makanya gak usah cekoneko itu ada apa duluan musangking segalanya itu karena ini dataran rendah panas gitu ya cari tanaman-tanaman yang tahan panas tahan PH rendah ini Bapak Ibu yang disini yang lebih apa kalau di daerah panas kapur di Jogja yang tinggi melindung tahan jambu mete jambu monyet tahan tapi disini mungkin jambu air mangga mungkin jadi sifatnya jadi penedung mungkin cari tanaman lain-tanaman lain yang bisa merindahkan tapi bisa ada hatinya mungkin di sisi lain kita diskusi itu Pak kalau saya nanti kesini lagi Pak saya ke paling bangku sering Pak sejak 2015 keliling cuman yang belum yang bagian u-oki itu belum saya biasanya jurusan ke Prabu paremin lahat sampai pakarala selanjutnya ibu lurah yang dibelakang ibu ayu nah ini ayu itu namanya atau kakak ayu ayu orangnya ayu Pak orangnya ayu orangnya ayu paling ayu Pak ya oh berarti bisa buat pen-pen ya berat 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan Kak berarti merahkan saya merahkan lalu bukan salah satu binaan dari program meskali tapi kami belum masuk dari yang sepuluh karena mereka banyak membina di setiap nuran alhamdulillah sepur Bapak-bapak ini sudah selalu kenal Kenal, karena memang saya matang dari orang banggu, jadi kelihatan penanaman pohon ini sudah sejak mungkin dari tahun 2015, mereka sudah banyak penanaman di sini, Pak. Kemarin memang saat kami ada tiga teknisi, banyak ditanam ke lewat gerung-gerung, Pak. Nah, sekarang mungkin karena pohon sudah besar-besar, jadi sudah ditanam, langsung ditanam ke tanam. Di sini juga ada Pak Haji Sumardi, mereka juga dari dulu sering bercocok tanam, dan sekarang pertumbuhannya sepertinya sudah cukup maju. Alhamdulillah syukur, mereka ini sudah sangat-sangat perhatikan lingkungan. Terima kasih juga atas bantuan, bimbingan, dan dari bapak-bapak lokal hero di sini, Pak Elo, Pak Haji Targona, dan juga Pak Karnyudi. Sehingga kami dikurangkan muslim itu, daerahnya agak termasuk, apa ya, kalau lupa deh Pak, karena kami daerah bimbingan sungai. Terus memang kalau orang-orang yang perlu perkembangan penduduknya dari sungai, karena transportasinya dari sungai. Karena ada bimbingan dan perlatihan dari bapak, Elo, dan pekan-pekan, di daerah kami juga ada dua kampung iklim. Nah, dengan adanya kampung iklim ini, jadi situasi yang terbisik kami di situ agak sejuk dan bersih. Ya, mengingat kalau pinggir sungai biasanya banyak sampah, terlalu banyak sampah. Karena sampah itu ada yang dari pilihan dari sungai, ada juga karena sampahnya mantap di bawah-bawah rumah. Kalau di penurahan kami hanya ada dua yang sudah jadi kampung iklim dan satu lagi masih dalam pelatihan, masih dalam pendidikan di Bindah Targona. Ada, Pak, warga kita ini ingin menyampaikan pesan dan saran. Bagaimana, Pak? Koleh nggak? Hanya ini akan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya perkebunan tebu ya? Ya, ya. Saya ini tebunya nggak dibawa. Contohnya, Pak. Pak, izin, Pak. Saya udah izin, Pak. Ini bulan dapat, Pak. Ini seragam sehari-hari, Pak. Jadi Sumatri, Pak, Jawa. Haji Tarjono, Jawa. Tayudi, Jawa. Nggak semua orang Jawa itu petani. Eh, lo, yang tanya, orang paling, Pak. Jadi gini, Pak. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama ini, Pak, Tundarto. Langsung BPS Sumatri, Pak, ya. Jadi, mohon izin, Pak. Memang kami ketua RIS ini, Pak. Sekarang ganti Pak Jawa Tarjono. Alhamdulillah. Jangan tanggungin jalan ke kampung. Sayang, kalau saya nggak pilih itu, Pak. Nggak kata-kata gitu, Pak. Yang pertama gini, Pak. Tanaman itu, Pak, ya. Kembali yang Bapak Dian kemarin itu. Itu kami siram pakai air comberan, Pak. Cabi pakai air comberan, Pak. Itu sumbur, Pak. Saya minta, kenapa harus sumbur, Pak, ya? Yang kedua, kami nanam cabi, Pak. Cabi rawit itu yang kuat. Cabi yang ajang itu, mau buang lagi tersiram, Pak. Soplai yang bangga, Pak. Mati, Pak. Mohon menjawabkan, Pak, ya. Nah, kemudian kami dengan Pak Jawa Tarjono, sudah nyoba, Pak. Berapa tanaman. Nah, saya jelaskan dulu. Kenapa tadi tanaman tebu, Pak. Disang, Pak, ya. Itu tadi tempat pembuangan sampah. Pembuangan kasur, Pak. Jadi dia minta maaf juga. Aku dulu pernah buang kucing. Nggak minta maaf sama, ya minta maaf sama kami. Jadi kami bikin kebun-kebun. Bapak sudah lihat dua. Pisang di belakang. Pisang itu saya antar ke rumah. Yang punya itu, Pak. Nggak mau, Pak. Loh. Karena dia tidak terima kasih, dia tidak keluar lagi kos untuk bantan tadi, Pak. Untuk pesim tadi. Nah, itu sudah terima kasih kita tanamin. Kemudian hasilnya kalau warga mau ambil, ambil. Jadi yang cocok ini, Pak. Tebu. Di sini, Pak. Tebu. Ubi. Isang. Jadi ditanam sekali. Nggak usah diseram-seram, Pak. Nah, sekarang ini saya jujur ini. Pokoknya seminggu itu 60 ribu sudah berkaji. Dari Palembang. Itu yang kemarin Bapak masuk di belakang itu. Tebunya banyak, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi, kemudian selanjutnya. Kami, Pak Aji Tarjanok, saya, Adopak RUW 03. Rajin, Pak. Kami bersihkan, Pak. Korang rumah nggak marah, Pak. Jadi kalau misalkan kita kemana rapat proklin sekali. Kemana rapat proklin sekali. Bapak nggak nyari duitnya. Buat rumah ribut, teman istri ribut. Jujur, Pak. Kalau kami sama Pak Aji Tarjanok. Tidak, Pak. Tanggal 1 SMS banking muncul. Karena pensiun. Nah, aku nggak kerja di kantor. Saya dari telepon, Pak. Nggak kerja di kantor? Aku nyok. Aku di sini, Pak Aji nggak kerja. Jadi kami kerja di kampung sini, Pak. Gajinya di kantor. Ngokongnya kami suruh Pak Aji Tarjanok Tokajit. Nah, tinggal kawan kami, Pak Cipto. Pak, masih dapat SMS banking nggak? Aku di sini, Pak. Nah, cukup. Jadi, bu seri dia, Pak. Nah, jadi. Yang gaji kantor negara, kita gaji di sini. Nah, itulah, Pak, sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak Bera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak Gaji, Pak. Ini, saya nyuruh, malah saya yang ditanya. Jadi, kalau air somberan, selama tidak terkontaminasi limbah rumah tangga, atau limbah apapun, yaitu subur, Pak. Bahkan air kolam ikan, siapa tadi atau kemarin yang menjelaskan bahwa cara membersihkan kolam ikan itu disebut airnya, disirapkan ke sekitarnya, lalu nanti kan tergantikan air tanah yang keluar itu kan lebih jernih, Pak ya. Nah, itu juga secara kearifan di sini. Karena memang ini air sungai yang mengendap di bawah tanah kita ini, karena klep, karena rata. Gitu, Pak. Termasuk juga yang cocok tadi, tebu pisang. Nah, mungkin tebu pisang. Ubi. Ubi apa, Pak? Ubi rambat. Ubi rambat, oke. Ubi rambat yang merah, kuning, dan sebagainya itu ya, Pak ya. Oke. Ubi rambat. Dan bahkan yang saya tahu, daunnya ubi rambat itu nambah darah, Pak. Sayur long, long telau, masing-masing, kan ya, bahasa Jawa itu. Long telau itu kan butuh makanan yang pada serata terendah. Ternyata kuahnya itu untuk nambah darah. Ya. Nah, kita tidak perlu memilih tanaman yang aneh-aneh. Misalnya pisang, ya. Cari pisang yang komersialisasinya tinggi. Misalnya pisang kepok buning. Atau pisang apa, silahkan ditanam. Karena pisang itu juga sekali nanam dia seterusnya. Cuma memang dalam pelajaran saya dengan petani pisang, rumpunya jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan harus dikurangi, mungkin cukup empat dalam satu rumpun itu. Kalau lebih nanti dipisahkan ditanam di tempat lain. Juga kunjungan tadi pagi, kita belajar dari polcari atau kersen atau talok. Rindangnya seperti itu. Kita memang jadi banyak tempat untuk meneduh. Cuma ibu-ibu ya harus rajin nyamu tiap hari. Karena daun-daunnya gampang rotok. Cuma kesejubahnya luar biasa untuk menekan awal panas yang luar biasa juga. Nah Mbak Omri sekalian, mungkin ini adalah, karena ini judulnya FDD. Focus Group Discussion. Itu artinya diskusi yang difokuskan dari pendapat publik. Kalau yang banyak ngomong yang di depan berarti kan pemaksaan teori dari narasumber. Kalau ini kan dari audien. Saya mau menggelar pertunjukan ini itu pembelajaran juga. Pertama untuk Mbak Erin dan crew. Kedua Mas Dwi dan crew. Pak Pahmi dan crew. Bu Aap dan crew. Jadi pemberian masyarakat itu contohnya seperti ini. Tidak menyakiti sambil buyunan tapi kita tetap vokal. Kering mati. Pak Ilung itu sampai asam lambungnya naik. Pak Lurah migrenya kampung. Karena banyak diem kemarin. Ini Pak Kun kok ngoreksi. Terus vertigunya ya Pak. Jadi sejujurnya teknik saya verifikasi itu kenapa kok saya lakukan begini. Proklim itu bukan penghakiman dari aparat terhadap narapidana. Proklim itu adalah pemberdayaan masyarakat. Mendorong aksi, adaptasi, dan mitigasi. Kalau yang didorong isinya sakit hati, kecewa, ya gak akan jalan. Tapi dengan begini Bapak Ibu berpendapat sesuai dengan perawat masing-masing. Tidak saya cekoi dengan teori tertentu. Harusnya kan besok tinggal jalan. Saya gak perlu ngawasi. Pak Camat pun gak perlu cemas. Kemarin itu jalan gak ya? Karena Pak ini omongan menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul gak? Betul. Nah, sebelum ketiga berdekaan memberikan komentar. Karena ini kan tuan rumah yang pegang amanah penderitaan. Saya minta urut dari sebelah kanan Pak Fahmi 2 menit, Pak Dwi 2 menit, Pak Camat 3 menit. Karena Pak Camat mampu mengundang lurah-lurah banyak. Silahkan Pak Fahmi mungkin ada pesan untuk lokasi ini apa yang harus dilakukan Pak Dwi juga. Terima kasih telah menonton. パ Bapak Alung dan juga dihukum oleh Bapak Adi Tiga. Terima kasih telah berbeda, Bapak Adi Tiga telah menonton selama ini. Dari teman-teman Pak Alung. Nelutra'ya apa yang kita lakukan adalah adalah yang terutama keretanannya adalah banjir banjir dan juga cuaca yang sama itu yang tertentik bagaimana sih caranya? yaitu dengan memasak pohon kita sedujuk dengan memasak pohon dengan endomi meka dengan apa yang beri tumbuh dengan kita mengadopsi mungkin yang terama lain dua sehingga adotasi di atas lingkungannya sangat bertang yang kedua sayang Pada Mat ini ibu lurah ini kena petrofi kalau baru dua tahun lagi ya letari ya siap bu ya siap nanti bisa didukung oleh apa namanya peti guna dan lain-lain ya nanti juga Pak Elum sebagai bimbing manager juga bisa menyadarkan bimbing lalas dan lain-lain karena dia dapat trofi pak trofi program utama kedepannya ya baik terus kedepannya kita siapkan rw02 yang selalu untuk dapat kesari itu dengan saya ya saya terima kasih 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 saya tanggapi sedikit mumpung saya ingat sebulan yang lalu ada sebuah rw di Jakarta kedatangan siswa-siswa dari Belanda bule-bule unyu-unyu ini ya ABG tapi tingginya ngalahin saya ternyata di Jakarta itu hanya metik kangkung Pak diajak ke rooftop dari atapnya masjid karena Jakarta sempit itu kan atap masjid ada kangkung hidroponik metik terus kemudian cara ngikut kangkung itu udah senengnya luar biasa Bu jadi namanya wisata edukasi anak-anak sekarang itu kan banyak yang butuh praktek yang simpel itu ya kangkung bukan benda yang murah bahkan kalau sini jocoknya kangkung rawa ya udah kangkung rawa nggak apa-apa memang khasnya gitu nah ini yang perlu digali terus juga saya minta nanti adek-adek mahasiswa yang cantik-cantik ini saya minta tolong kalau ada produk mas ilung itu di video ya medjen begitu dengan senyum manismu caranya begini mbak itu video nggak perlu lama 30 detik-an bayangkan kamera itu seperti pacarmu yang diimpinkan itu datang jadi senyum juga kamera itu senyum ikhlas ya ini enak banget gitu nggak usah lihat yang nyuting yang nyuting nanti ilfil ya lihatnya kamera itu seakan-akan pacarmu yang kamu impinkan itu tekniknya biar mendapatkan close up yang luar biasa karena kalau di sini datangkan artis kemarin tak tanya masih pada bingung gitu artis gandut artis ngetron atau atlet gitu nah ini mumpung ada artisan yang sekecil dimanfaatkan untuk itu untuk building solution cara cepat termasuk ini tempe tadi kan nah itu nanti coba selnya nanti tak tunjukin kalian kan lumayan itu berikutnya mas Dwi ini penguasa Sumatera nah perwakilan dari penguasa Sumatera tentu mikirnya nggak mungkin kota Palembang saja tapi satu region Sumatera paling tidak kalau usulnya Pak Fahmi tadi banyak lokasi lestari di kota Palembang nanti restu dibandingkan dari bandara ke lokasi kan enak deket ya kata Bu Ap kan deket Pak kalau tempat kami ada ya Bu jadi Bu Ap itu pinter ngerayunya muter dulu Pak tapi saya tahu ujungnya kemana ujungnya ke rumah makan silahkan Mas Dwi terima kasih Pak Dwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terserang yang saya alami yang saya rasakan dua hari ini kelurahan talang bubu ini yang saya rasakan seperti kayak saya pulang kampung rasa keakrapan ya kan rasa apa itu sudah mulai terbangun di sini jadi dari sisi sosial dari adanya problem ini sudah terasakan yang masalahkan memang tadi sudah disampaikan Pak Kun bahwa saya ini Pak Balai Sumatera ya Pak memang tahun ini ada tiga lokasi nominasi proklin estari Pak yang yang di Aja satu Aja Baragaya kemudian di Jambi di Tandung Jabung kemudian di Kota Palembang ini dari ketiga lokasi itu kebetulan saya juga sudah berkunjung ke sana memang setiap lokasi mempunyai ciri khas masing-masing Pak mempunyai potensi masing-masing dan cara mempunyai strategi masing-masing dalam rangka membangun proklin itu sendiri khususnya khususnya untuk proklin Tawang Bupu ini saya rasakan keberadaan dari local hero Mas Ilung dan kawan-kawan Pak Deta Dono juga itu sangat-sangat dominan sangat membantu bagaimana pencapaian dan konsistensi dari tahun 2021 kebetulan waktu itu saya juga ikut verifikasi Pak juga waktu itu online jadi saya mengikuti perkembangan betul perkembangan proklin di Tawang Bupu ini dari tahun 2021 saya rasakan bahwa dukungan dari pemerintah daerah Pak Jamak dan jajarannya Palurah-Palurah dan Bulurah juga sangat besar terhadap penyelenggaraan proklin di sini saya cukup bangga dengan kondisi tersebut dan harapannya saya punya pesan tadi saya disampaikan juga Pak bahwa lokasi Tawang Bupu ini cukup strategis di kota paling tentu menjadi tol ukur dan mungkin ke depan menjadi tujuan kunjungan dari beberapa lokasi yang ingin mengetahui bagaimana sih keberadaan dari proklin Lestari oleh karena itu saya pesankan betul bahwa tolong konsistasi ini cukup jaga dan mungkin perlu ditumbuhkan Pak Ilung-Pak Ilung yang lain di kelurahan lain karena saya tarik benang merahnya tadi bahwa Lokal Hero itu cukup penting untuk menularkan proklin di RW-RW yang lain dalam rangka mencapai proklin Lestari oleh karena itu mulai sekarang tolong rapatkan bariskan barisan dan bersama-sama bau-membau termasuk juga di dalam hari ini Pertamina sebagai pendukung untuk mengembangkan proklin di kota Palindang ini mungkin itu saja Pak Kun penamanya tanggapan dari saya dan terima kasih terima kasih Pak Duit saya komentarnya mumpung saya ingat tapi tidak selalu dari Pak Duit jadi untuk melengkapi saja tolong nanti kalau ada bantuan tanaman lagi minta jenis tanaman yang cocok di sini jadi jangan asal bikin yang kedua Bu Aaf Pak Duit pun itu mungkin nanti akan berjuang sampai Jakarta eh bahasanya Pak Duit gini Bu kira-kira satu Sumatera itu berapa provinsi Sumatera itu 10 provinsi kami diwakili hanya 3 lokasi tolonglah itu bahasanya Pak Duit begitu Bu kalau bahasanya di Palindang kan beda tapi intinya mengerucut ke situ nggak saya diteruskan nah saya adalah bertugas memastikan bahwa gerakan yang ini kan hankam rata gitu jadi sistem apa pertahanan rakyat semesta itu ya begini dan pertahanan paling esensi itu kan perlu pertahanan negara paling esensi itu pangan pangan dan ini juga inspirasi Mbak Erin juga CSR yang terbaik itu adalah program yang menghasilkan produk yang nanti bisa hubungannya saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat kalau hanya sekedar nasih hadiah lomba 17-an itu kan langsung hilang tapi kalau kasih hadiah bibit kangkung kangkungnya kok tubuh bagus di kantor Pertamina kok juga pengen masakan kangkung beli dari yang ditanam oleh masyarakat itu CSR yang terbaik jadi ada program bantuan tapi meningkatkan ekonominya dan ada hubungan timbal baik saya terinfrasi dengan PT Sidomucul Mbak Semarang yang membagikan jahe ke masyarakat dan jahe yang ditanam akan siap dibeli tapi harganya harus waktu itu kalau nggak salah net per kilo 25 ribu tapi pasti dibeli itu adalah hubungan yang saling menguntungkan jadi masyarakat pun Bapak Ibu maaf harus terdidik dan kreatif juga jangan asal mental begini harus ketika diberi pancing itu jadi dapat ikan dan langsung kita ikan nah selanjutnya Pak Pak Camat ini Pak sebelum tiga tersangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja Pak kami dari pihak camatan sangat mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak dan dolar-dolar jadi Kecamatan Pelaju ini saya kilas balik lagi Pak pertama sekali saya dinas di sini saya melihat potensi yang sangat banyak sangat banyak potensi kami memang punya program Pak kampung percontohan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat setelah proklim kami berjuang dengan Bapak dan kawan-kawan di sini proklim pelurahan talang bubuk awalnya saya buta juga Pak buta apa ini setelah saya tarik garis kesimpulan ini sama ruhnya dengan inovasi kami Pak pemberdayaan masyarakat itu nah kampung percontohan kami ini sudah banyak mendapat penghargaan Pak kemarin saya di Bukit Kecil Gampura Cinta Negeri langsung ke Pak Jokowi masuk puluh besar ruhnya sama pemberdayaan masyarakat setelah kami lihat ini potensi banyak jadi 2021 saya tingkatkan problem tersebut disetujui oleh lurah dan elemen masyarakat Pak Ilum juga jadi pembicara lokal hero dibawah perkaminan juga dari tingkat nasional sebagai lokal horio kesehatan Bu Eh tingkat kesehatan lahirlah lokal hero dan sekarang lokal hero itu sudah lain banyak Pak macam Pak Budi di Karang Luhur kemarin jadi disini Bu Jamiah itu terhadap banyak menjadi soprener G20 Pak yang alat solar foodnya kebetulan belum hadir solar foodnya untuk pengering FT Herbal beliau banyak lokal hero hampir di setiap proklim sepuluh proklim ada lokal hero lokal hero karena itu yang kami karena itulah sebagai penggerak motivator disitu dan cerita yang terbaik Pak pernah 2021 wali kota menyerahkan proklim jadi seluruhnya isi diangkut pakai bis oleh kawan-kawan Pertamina lebih kurang 100 kami 100 orang lebih kurang 2 bis lebih itu ke kantor wali kota pak wali kota capek menuju ke penghargaan kapan disebut Kecamatan Pelaju Kecamatan Pelaju pak wali nanya di poro gak kati kecamatan yang lain habis itu pak wali langsung memerintahkan di DLHK tahun depan seluruh lura harus ada wilayah proklim bener pak jadi pak mustah ini ketubuan tali pak jadi itu lahirnya seluruh kelurahan wajib ada proklim itu lahirnya karena kami berjuang di proklim lestari 2021 karena eruhnya sama dengan inovasi kami pak sekarang kami mudah membawanya pak kapolsek datang pak jamat ada kunjungan kampung tanggal kopik kampung kroklim ternyata ternyata lagi dan rame pak kami perlu kampung Pancasila sekarang kampung Pancasila tiga kota itu di dalam buku itu udah paparan ganti paparan ini dikantar dalam buku kapolda waktu kampung tanggal kopik itu dikantar dalam buku jadi setiap ada kampung apa kami juga sudah ada kampung santri itu dikantar prajubulu itu santrinya juga ngajarnya gratis oleh pak ustaz riso dan kawan jadi kami memperdayakan kampung-kampung sehingga program apapun yang masuk disitu masuk jadi proklim ini bukan hanya punya kami dinas intansi kemarin Pak Cama kamu ini butuh tambah ikan dan pemeriksaan dari kementerian ini kita punya banyak tambah itu juga proklim pak jadi program pemerintah ini kami lihat intinya pemberdayaan masyarakat setelah masyarakat itu kompak bersama bersatu jadi mudah kami saya kaku pemerintah mengarahkan jadi yang selanjutnya pak kami mengajarkan kemarin salah satunya kampung pergentuhan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat itu saya sosialisasikan terus pak sebelum kami tidak mau minta pak tapi sudah ada bukti sekarang lestari banyak yang masuk pak pusri pegadaian sebagainya nah itulah jawaban tantangan saya kepada masyarakat sehingga mudah-mudahan masyarakat yang sudah dibentuk-bentuk sebagai kelompok-kelompok yang peduli lingkungan ini sekarang mendapat perhatian dari pemerintah dinas intansi terkait kemarin bapak sudah hadir disuruh juga untuk men-support kegiatan-kegiatan ini dan mulai di lewip lah kecamatan pelaju ini jadi kalau ada perlombaan pak di tingkat kota bukannya aku kalau dah pelaju yang maju pak uang-umang tapi sekarang kami lah banyak ngalah ya pak jadi biar biar yang lain gitu pak tidak membanggakan diri bisa di cek aja lah pak mungkin itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih saya pertama kali disini pak ditantang oleh kawan-kawan tiga ini pak camat kalau bapak menginginkan penghargaan kami mundur itu depan koru pak kami pak kalau saya tersinggung dia udah balik kanan pak tapi kalau bapak menganggapkan ini keberlanjutan kita maju sama-sama barulah prokrim itu bisa jalan pak prokrim setarik tahun 2021 karena kami sudah jalan dari 2021 sekarang ulang lagi 2023 mudah-mudahan penghargaan ini kalau saya pribadi pak sudah cocok disematkan ke kawan-kawan kecamatan pelaju ini karena pejuangan mereka bukan untuk penghargaan tapi kalau belum juga pak dapat pak kami coba kan maju lagi tapi bukan hanya untuk penghargaan tapi karena kegiatan kami ini murni untuk lingkungan untuk lingkungan dan dengan lestari ini kami sudah terbantu sebagai pemerintah karena seluruh dinas intansi memakai kampung prokrim ini sebagai kampung umulan dinas intansi masing-masing pengakannya hidup dipakainya dari kita juga dan seluruhnya mungkin itu sikat dari kami warahmatullahi wabarakatuh adakah kelurahan di bawah binaan Pak Kamad yang belum proklim seluruhnya sudah proklim bahkan konflek Pertamina saya paksa untuk proklim pak di verifikasi utama tinggal Mbak Airin aja pening masa dia bina bina 10 dia gak dapat utama betul betul caranya memang begitu pak ini Ini saingannya nanti kan Pak Wahni, Pak Adwi kemarin mengusulkan, Wahni perlu penghargaan Kecamatan Proklim. Ini persaingannya nanti dengan magelang, itu juga obsesi mereka seluruh desa di Kecamatan harus di-proklimkan semua. Dan kemarin saya matur kepada Bapak Ibu, waktu berjuang dua tahun kan kayak ranggilan, ya kan. Tapi ketika sudah berhasil, ini menuju langkah start, finish, gak apa-apa karena laporkan. Karena kutiknya juga tahu SOP, Pak. Kalau orang-orang gak pedang makan kan diri orang sayang. Jadi kembali, ini tinggal finish ya, tinggal finish, SOP-nya, tadi Pak Dwi ingat-ingat ke Jakarta, Pak. Lokasi tidak butuh penghargaan, Pak. Jadi kalau gue, komplain, ada gale-nya. Nah, terus kemudian, betul juga yang tadi kemarin saya sampaikan, kalau tidak Bapak Ibu lupa ya, atau tadi juga bahwa proklim itu adalah QC Pembangunan Nasional. Makanya ketika proklim sukses, diklaim banyak OPD itu, ya oke, gak apa-apa, gak rasa sakit hati, Pak. Gak rasa sakit hati, memang banyak yang begitu, Pak. Di mana-mana, begitu itu. Nah, sekarang giliran bertiga. Lombok, dua menitan. Dua menitan. Ketua-nya dulu. Ketua-nya, Pak. Ini tadi kenyang, ini kesedaran. Ya, Assalamualaikum, Pak Pak Pak. Terima kasih, Pak Pak Sekarian. Tadi kita berkunjung ke Badulu. Ada ikan yang mati mendada. Ketuk ya. Kolam. Ketuk ya. Jadi, kolam itu, Satu meter tubik air ini. Itu kalau dulu itu sekitar 60 biji. Kalau Borani, itu 40. Kalau 60, dia banyak, pasti dia mati. Jadi, mengatasi kalau dia mendada, kita ambil kartes, daun kartes itu, di Dus, dicus, kasih garam, dikasih kuning. Eh, kuning itu kan. Tunggu tiga malam. Dalam ember, terus diserangkan. Insya Allah ya. Yang Bapak tadi, masalah air tadi, Pak. Ini sudah saya cobakan masalah air tadi, di kontek, Pak. Betulah, saya, tapi saya ke kontek, di sini pakai air, Pak. Dia bukan, itu bukan mati, dia, Pak. Bukan diri. Jadi, saya akali pakai, beli brok yang biru. Betulah, di bawahnya, di koloni, di atas, loh, masukkan di, dalam, tanah. Karena tanah pasir, jadi pakai teruk. Tapi kalau kita bikin sumur, dia gugur. Kalau hujan, dia ada air hujan, setelah tiga hari, untuk diserang ke, tanaman, Alhamdulillah, lengketnya jadi jauh. setan pelajar, lima biji, lima, lima, Sekarang, hidup. Kemarin, bapak, kemarin, nginjir saya, peniam. Betul, Pak. Tapi, bapak, ini, anak saya, tiga, Pak. Peniam semua. Kalau burunya datang ke rumah, sempurkan di kamar. Sampai buru itu pulang, di balu keluar. Cucur saya, gitu, ada lima. Peniam semua. Saya, ke sekolahnya, bukan dari semua masyarakat, saya akan pohon, Pak. Matematikanya, sedilang apa, sedilang sepuluh. Betul, saya tak pohon. Anak saya di sini, kok, sedilang sepuluh, sedilang sepuluh. Berarti, pendiam itu, bukannya, itu yang sedang kami, masyarakat. buah itu, dibuang, karena sudah ini, bukannya. Saya tanya, bukannya, ambil, Pak. Masuk, tidak jadi, buah-ubah itu, masuk ke dalam beruk, di tutup, insya Allah, itu akan jadi bubuk, yang airnya tadi. Saya sudah coba, begini, Pak. enggak. Subur sekali itu, tangan malam itu. Kemarin waktu Bapak, sini, jangan bunuh, saksa, berlepasan. Kalau datang, diambil semua. Nah, jajinya. Bapak, saya, yang dibat, jadi air, sudah 7 lurah, Pak. 7 lurah. Untuk saya ini, nanti, otot 70 tahun. Apa obatnya, pagi-pagi, saya sudah mencari, ini, mencari, tukar pelati, di sini. Tukar pelati, berlati, berlati, berlati. Karena, 50% berat, harus 5% berat, tanggung. Saya, yang sedih, masih murah-murah, ilah-ilah. Ini, kalau tidak, baik-baik, baik-baik. Baik-baik. Dari mahasiswa, 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 tanda ayam. Jadi, mahasiswa, 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 bukitalah. Mari, dia ke sini, kena caranya. Mana, pakai itu? Ini, bukan, pakai belakang. Saya, kena rumah saya, yang digubukkan. Jadi, juga, ayam, itu juga saya, ini. Untuk, bibit itu, lili juga, saya, tiga bulan, lili itu, untuk, osos sendiri, 2 juta. Untungnya, sangat berikut. Karena, karena makan, memahas. Tidak sesuai. Dengan harga, harga, harga ini itu, 20 ribu, eh, kita nipiswa, 18. Dia, di pasar, harganya 22. Saya, dari tahun, 86, sudah, masalah, proklin dulu, belum, gak proklin. Pokoknya, saya, tanah, tanah itu, bisa lakukan. Sudah saya, olah, sudah jadi itu. Jadi, saya, saya, tentang sekali, masalah, tanah-tanah ini, memang, dari, sejuta tahun itu, yang, palurangnya, kita, ngubung, pasti, dapat, luar. Ini, ada saksinya, Pak, ibu, apa? Bu, ayu, ya? Siap, lurangnya, pasti, dapat, luar terus. Apu, lagi, aku, pasti, nantok, tapi, dapet, siap, lurangnya, ini dulu, dari, padu darah, pecah lagi, Pak, pecah lagi. Nah, kalau lagi, dikasih Pak, berponit, Pak, berponit, adik-adik. Emang, aku denger, Pak. kalau, tidak, aku denger, tidak, tidak, kalau, Pak, jangan, kita, kalau, jauh, teranggobok, ada, jaman, pelaju, yang, melap, orang, itu, mesyu, lagi, mungkin, dilapak, banyak, tidak, betul, cuma, lupuk, ini, Assalamualaikum, warahmatullahi, Allah, warahmatullahi, warahmatullahi, karakter pendiam, itu, cocok, jadi, peneliti, cocok, jadi pemikir jadi kalau Bung Karno itu oratornya kuat di sampingnya kan pediam pemikir mengingatkan dan sebagainya dan hasil karya beliau tangan dingin juga tapi memang yang antar pencipta itu kadang-kadang rukun susah memang duduk jajar gitu ya Bapak jago tanaman Mas Ilung itu jago menciptakan serasi tata PTG teknologi tempat guna tapi Bapak misalnya ngurus tanaman di Mas Ilung kan enggak gitu kan jadi jadi kalau pencipta Pak pencipta itu menciptakan tapi enggak enggak bisa memenuhi enggak bisa merawat memakai terus-terusan enggak bisa karena apa dari cintanya itu jalan terus mungkin tiap minggu itu ada karya baru Nah itu harus jamii oleh orang yang tekur peliem yang menjalankan karya-karya itu agar berjalan jadi produksi yang baik ini kolaborasi semula luar biasa ada teman-teman galak kenapa mereka itu rukun ya karena mereka itu punya karakter berbeda kalau tiga-tiga nya berdiam semua enggak akan rukun atau tiga-tiga nya galak semua paru sendiri Pak ada bubar ya silahkan berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya berikan terima kasih kepada seluruh Bapak-bapak yang sempat hadir pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua kampung binaan termasuk murah-murahnya atas hubungannya selama ini memang seperti ini sih seharusnya yang memang kita sering lakukan Pak tapi memang mungkin perlindungan waktu dan masing-masing punya kegiatan kami senang seandainya memang ada masukan atau ini dari teman-teman karena kita nggak tahu Pak kepala sama hitam tapi isi kepala nggak tahu kita udah nyampein yang buruk kita terbaik tapi ternyata teman-teman nggak bisa mengimplemasikannya atau gimana kan kita nggak tahu atau mereka sebenarnya punya ide sendiri tapi karena terpaksa akhirnya ngikutin yang ide dari kita sekaligus juga saya minta maaf kalau selama ini kami selama kami melakukan pembinaan mungkin terkesannya sedikit pemaksaan Pak tapi percayalah nggak ada niat lain selain mengajak bareng-bareng maju bareng-bareng walaupun kita memang harus sukses ya sukses bareng-bareng seandainya ini juga kita sampai ke proklin testari bukan hanya karena kalang bubuk tapi memang karena seluruh seluruh komponen termasuk dari pemerintah mulai dari kecamatan lura-lura dan juga teman-teman sepuluh kapupin yang lain memang selama ini kami akui mungkin kami kurang kurang dalam artinya mungkin nggak terlalu rutin gitu ya kami datangnya itu hanya sambil mampir lah kebetulan lewat mampir ngobrol ya seri-seri kayak gitu walaupun mungkin itu termasuk dari pembinaan tapi ya teman-teman juga mungkin nggak kepikiran sampai ke situ kan saya orangnya memang kayak gini karakternya kayak gini kayaknya nggak bisa dirubah lah tapi saya sementara ada pertanyaan dari tadi danjel di hati bapak-bapak yang dari tim verifikator saya mau tanya sebenarnya kalau Pak Elung jelas nih namanya Pak Elung dan para pengetahuan kalau Pak Haji Tarjonok dan Pak Kahilbib yang mana? Pak Haji Tarjonok dan Pak Kahilbib yang mana? sering ketuker Pak kami sering ketuker masyarakat itu pun sering jangankan bapak-bapak yang baru dua hari teman-teman yang dari desa binaan itu kadang-kadang salah panggil Pak dan itu sering terjadi itu dibawa ke forum pas forum ngomong Pak Ilung dan Pak Haji Tarjonok sering gitu Pak itu saya akui bukan walaupun seperti Pak Kun kemarin bilang nama nggak ada artinya untuk kami pun begitu nama nggak ada artinya tapi paling tidak dengan tahu nama kita bisa memanggil Pak kalau kita memanggil ada suatu saat ketemu di jalan kita bisa panggil dan karena tahu nama bisa sedikit di kalau ngikutin perkataan Pak Kun pakai Supranatural bisa dipanggil gitu tapi kalau nggak tahu namanya nggak tahu alamat gitu mau panggilnya Pak Tahudi nih yang ini nih ternyata salah manggilnya maunya tujuannya Pak Tarjono manggilnya Pak Tahudi akhirnya Pak Tahudi yang datang karena ada ibu-ibu tadi ada adik-adik mahasiswa yang tertarik tertarik karena udah kemakanannya atau ada adik-adik yang tertarik sama memang ya kalau sekarang tuh tapi ini terbesok ya yang terbesok nggak ada ini nggak ada maksudnya pas dia manggil mau tidur dipanggil mau tidur dipanggil bener ya Pak Kun ya kalau Supranatural kayak gitu ya yang mistik-mistik kayak gitu ada-ada jadi pas dia panggil Pak Haji Tarjono Pak Tahudi Pak akhirnya saya yang datang Pak itu tadi tapi itu termesu termesu apalah artinya sebuah nama tapi penting Pak itu penting itu sering ketuker dan saya perhatikan dari beberapa tim verifikator panggil saya Pak Haji Tarjono dari awal Pak Pak Haji Tarjono dan begitu di forum ngomongnya Pak Ilung dan Pak Haji Tarjono padahal kami upin-upinnya kandil upin-upinnya kandil berdua nggak apa-apa kita besok terima kasih sekali lagi terima kasih atas koreksi saran dan maksudannya Insya Allah ke depan kita bisa lebih lebih kompak lagi dan apapun yang menjadi PR kita setelah FGD ini Insya Allah bisa kita kerjakan bersama yang penting seperti saya bilang beberapa tahun yang lewat begitu proklin ini kita mulai luruskan niat sekali lagi saya bilang luruskan niat karena memang di proklin ini tidak ada materi yang bisa masuk ke dalam kantong kita bahkan isi kantong kita keluar nah jadi dari sekarang saya ingin memotivasi teman-teman bukan berarti saya ingin teman-teman yang ingin mundur atau enggak yakinkan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ada yang atur kalaupun memang kita di proklin tidak mendapatkan secara materi mungkin ada yang bentuk lain yang akan memberikan kuasa kepada kita atau jalan lain untuk materi itu masuk jadi sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman luruskan niat dan bismillah dari sekarang ke depannya kita komit untuk menjadikan pelaju secara keseluruhan sebagai kecamatan proklin itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya termasuk orang yang pelupa nama dan pelupa tanggal sehingga hari ini pagi ini istri saya itu inbox ke saya ulang tahun pernikahan saya baru tahu tapi alhamdulillah punya istri yang tidak pernah komplain masalah tanggal tapi yang dipermasalahkan mau ngasih hadiah apa oleh itu kalau lebih berat tapi tahu sendiri kalau urusan begini nggak akan minta apa-apa ngerti nasib ya kan terus yang kedua Bu Aap serta Bapak Ibu yang lain mumpung inget ya saya komentarkus mumpungnya karena ini kan masukan banyak programnya yang realistis maka yang program 5 tahun ke depan itu nggak usah muluk-muluk yang terlalu tinggi-tinggi ngimpi anggaran tinggi dan sebagainya yang penting realistis terus cobaan pertama itu setelah verifikasi ini selesai besok berikutnya hari-hari berikutnya ini sunyi sepi atau malah tambah gayet banyak aktivitas itu ujiannya kalau besok nggak ada apa-apa popnya yang kemarin mana ilang semua ternyata pinjaman semua itu kan muka mau tahu dimana kan gitu yang realistis aja nanam kakuk perbanyakan bibit pisang gitu kan tapi yang masukan-masukan dari lokal hero itu itu yang sangat penting pelatihan apa misalnya kelembagaan atau tadi Mbak Erin itu dibanding ke lokasi program yang lain tapi kalau lokasi yang lain ternyata lebih jelek jangan ngomong di sana lupa loh ternyata kayak gini jangan kita di masyarakat tuh nggak boleh menyakiti tapi tetap saling memotivasi gitu gitu terakhir mas mas masalah tanaman tadi yang tanaman endemi saya lahir besar di sini lah dari tahun 75 sampai sekarang udah banyak yang saya lihat tanaman itu dulu memang saya bercerita kampung yang lain kamu lihat saya lorong sekian rumah saya tuh dari depan lorong masuk sekitar sampai 400 meteran ke belakang itu pakai jembatan kayu karena rawa dan tanaman yang endemi itu kampung ada yang tinggi itu jahe laos yang sejenisnya yang rintang kayak gitu pak dan di tempat saya itu jadi sentra yang namanya bumbu bumbu repah dan padi karena sawah semua isinya salah jadi iya padi tahunan pak kalau orang sini bilang padi itu nggak mungkin lagi ditanam sekarang kangkung itu juga nggak mungkin ditanam sekarang karena sudah jadi rumah semua dulu penduduknya masih sedikit 95% keturunan jawa dan atau orang jawa yang datang langsung ke sini begitu anak cucunya yaitu tadi pak terlalu dimanjak atau terlalu terbuai dengan keadaan akhirnya nggak nggak ada usaha lain selain nunggu warisan dapet warisan nggak punya pekerjaan tetap nggak bisa nutupi ekonomi akhirnya tanahnya dijual dan yang datang dulu nggak ada yang kita sekarang program proklim yang nggak boleh diurung nggak boleh ditimbul ya orang mau bangun pasti ditimbul dulu juga 97% mungkin rumah panggung sekarang udah depok semua karena itu tadi jadi air mau kembali kalau istilah jenuh name jadi itu waktunya dia mau pulang ternyata rumahnya nggak ada ya tetap aja dia pulang gitu itu yang pertama untuk tanaman endemi tadi juga kayaknya nggak mungkin mau diterapkan nggak karena kayak pisang nggak mungkin ditanam di depan rumah orang sini kayak nggak ada yang mau karena nggak estetik atau gimana nggak tahu yang pasti nggak mau itu itu pertama kendala kami di lapangan itu dulu pohon nangka nangka yang biasa itu yang sering itu paling banyak di tempat saya di orang sekian tapi sekarang nggak ada karena apa pada saat air balik dan menggenang itu suburnya minta ampun tapi begitu dia mendadak pulang air itu mati pohon yang kan mungkin pembusukan ikar atau gimana nah itu juga jadi kendala di kami ikan ikan dulu kami nggak pernah yang namanya beli bahkan sampai sekarang terkenal orang pelaju itu pemancing mungkin boleh dibilang sama pak lurang mungkin pak lurang kalau putri sekarang orang pelaju itu karena nggak ada tempat mancing lagi sampai kebupaten lain nggak mancing dan itu terkenal kalau ada orang mancing rombongan pasti dari pelaju jadi kalau mau endemi kayaknya ya bukan tidak mungkin mungkin tapi karena memang lahannya udah nggak ada kedua kedua perubahan pak dulu tingkat keasaman air dalam bubuk itu rendah pak nggak tahu nggak kok nggak tahu apa sekarang ini tingkat keasamannya tinggi berubah banyak tanaman endemi yang ditetanam itu mati pada saat musim pengujian selesai nah itu pak jadi itu mungkin perlu penelitian juga dari teman-teman yang akademisi ya silahkan kalau memang ada waktu dan ini juga eh sekalian yang sebenarnya curhat sih ini curhat colongan ya teman-teman yang lebih berkompeten dan lebih lebih survei ke memang lebih fokus ke ke situ ya silahkan kami welcome pak kalau memang ada waktu nada kenalan ya silahkan diarahkan ke kami buat penelitian jadi kami kedepannya bisa bisa memilih tanaman apa yang cocok kalau yang tadi seperti pak Haider Kelurang Kelurang Kalaputri tadi bilang bener pak jadi masyarakat lebih memilih praktis polinkerback drum atau polipek dan kenapa gaya-gayaan tadi nanam anggur lain-lain itu karena ekonominya nilai ekonomisnya lebih menjanjikan daripada karena yang endemi itu sejarah maksudkan dari saya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi PR terkait dengan kenapa kalau musim kemarau PH nya turut bukan garam tapi asam ya oke kalau saya menduga fondasi bawahnya sini gabut fondasi bawah fondasi atasnya tanah mineral karena pengendapan sungai air tawar itu dipegang oleh si tanah mineral karena penduduk banyak maka air air tawar itu disedat untuk kebutuhan yang sekarang itu yang awal itu habis dipakai oleh banyaknya orang sehingga berkati dengan air bawah yang kualitasnya yang dominan dari batu tadi itu oh enggak enggak itu dari bawah dari bawah tapi kalau pengen lebih jelas mungkin dari Pertamina atau dari mana mau ada riset hidro biologi terkait kualitas air tapi bukaan sementara saya itu daripada nanti jawabannya nunggu setahun kan mending tak terawang ke ya terawang itu lebih kalau keliru ya karena gratis enggak mas nah gue adalah setelah ketika terakhir ini menyatakan Kak setelah 2 hari ini kita emolasi pak saya misalnya sepihak merasa kalau mengertian banget ini beberapa kampung duniaan kita kalau lebih bagus dari kami itu merasa kebanggaan bagi kami jujur jujur bahwa apa yang kita apa terakhir 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 itu 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 kedua ada penasaran ekorrasi yang memang paling ketika terlupakan bahwa salah satu yang tadi salah satunya memang algorasi ini lalai penyakit lalai ini yang paling dominan di kesalahan kita sendiri kita memang lalai baik di pemindukan kita atau pemindukan kita dan salah satunya mungkin ada dua cara yang mengingatkan dua satu ada yang mengingatkan ada yang cara teknologi yang bisa diingatkan jadi itu mungkin dari tadi sebenarnya yang bermasalahan itu yang terlalu lain terlepas dari semua opini atau taksi itu lalai oke siap saya saya mengaku dalam hal itu kedua ada permasalahan yang lebih besar di lingkungan ini secara hijau ini terkait satu keanekarakanan sayang hidup ini dan ini memang efek yang terlalu tidak kita pikirkan maaf ini bukan saya menjajmen bahwa ini salah kalau kita ini dominan untuk diperikan hampir setiap kebagian masyarakat atau lingkungan atau berlindungan ikan nila ikan nila itu ternyata ternyata saya meneliti dan melihat tadi di 30 hektar lahan sawah itu dikasihnya dan akhirnya apa untuk ikan ini apa ketok cepat gabus itu sawah pengundari itu hilang semua jadi kehilangan kerekaan hayati kemudian efeknya itu ke kerekaan ke jenis ikan ketanaman padi hampir gagal padi ikan nila jadi memang ada jadi ini sebenarnya bukan dimaksudkan sebagainya tapi ini bakal wacana ke depan ini akan berjajah dalam hati ikan nila dalam hati itu akan berusak ketika ini tidak dikontrol kalau sudah dikontrol bahwa itu perkembangannya akan lebih baik ini akan kita akan anak ibu kita akan menerita tidak tahu nama ikan ada nama ikan tapi tidak tahu ikannya nah kedua tentang asam tadi wak sebenarnya efek asam itu saya bukan menurut dulu tidak jujur tidak tapi ketika ini ada sebuah bukan desain berat bagi saya ini ini kesalahan atas sesuai sistem pembangunan yang salah ini 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 analogi saya bahwa kita ini dekat dengan jangkabari pak dekat dengan jangkabari dan jensi danau terungkan itu dalam ketika dia tidak naik atau hujan dia akan asamnya dan ini akan masuk ke wilayah masuk ke wilayah sini akibatnya itu yang akibatnya satu tambah yang sini aman pak pasti aman karena dia ada dinding penahan dalam artian tadi tapi yang memang di rawa atau di pesawat dia akan mati semua baik tanaman ataupun hewan itu yang mungkin yang saya lihat sebenarnya di menurut kajian awal saya paham ini tingkat TH ini ketika dia uap napal kalau di asam di tinggi dia masuk ke sini karena ini bentuk talang bubuk ini seperti kuali gini jadi jangkabari pelaju ulu terus sentosa beberapa kelurahan itu pasti masuk sini dia sebagai transit masuk kemudian baru ke arah sungai di salang kutri masuk sungai kedokan masuk sungai bintang terakhir di pantai kimu Sumatera itu menurun petang di jalur sungai itu jadi saya pahami disitu karena saya juga hobi keliling-keliling dan itu mungkin apa analisis sebenarnya saya dan analisis sekarang mungkin baru membutuhkan dia nah itu tadi kemudian kami juga dengan Pak Caman dengan kawan-kawan disini kita butuh retensi pak retensi yang dalam artian bukan retensi sederhana tapi retensi ini mencakup di konservasi wilayah di tempat kemudian irigasi pak jadi sawah disini tak ada hujan setahun itu sekali dan jenis baginya pun itu penertua ada yang di lahan yang agak dalam itu harus dia depan yang tinggi ada yang ini jadi salah satu mikiran kami ini salah satu harus untuk dia bisa pakai 2 kali atau 3 kali harus retensi tapi retensi ini sebagai irigasi yang ini yang sudah kami pertakan dan sudah kami rancang wilayah dimana di darah rawa ini titik talung berdalamnya sudah saya sudah saya sampaikan bahwa ada 2 titik talung di wilayah ini yang bisa jadi sebagai pola retensi ini itu saja pak bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apa ngatanya lorak oke bapak ibu sekalian saya ada sebuah pelajaran mengatasi masalah itu harus dari sumbernya kalau adik adik mahasiswa badannya gatel badannya jerawatan karena mandi di air yang bak mandinya itu kotor maka solusinya bukan beli obat penghilang jerawat bukan beli obat penghilang katal-katal di kulit karena masalah utamanya adalah bak mandi yang kok kotor jadi selain beli bedak selesaikan dulu baknya dikuras dibati air yang bersih itu mengatasi masalah dari sumbernya penjelasan saya manggil ini peliru-peliru ada ilung alung iya iya makanya saya manggil saya tapi ada untungnya juga saya perlu panah gak pak jadi kalau ngigo kan gak pasal kalau saya ngigonya nanti mbak airin mbak airin itu kan bahaya sopong gitu ya kan satu sepertinya ini kalau masalah itu masalah lokal suami istri berantem diselesaikan pak RT bisa antar RT berantem pak RW menyelesaikan bisa antar RW urusan pak lula tapi talang bubu ini dari cerita tadi itu konsepnya gas makanya ada namanya darat ada ulu ulu itu kan hulu darat itu gak tau saya gak ngerti logika disini tapi intinya apa masalah di kampung lain itu kalau aliran airnya kesini ya sini kena getahnya mau sehebat apapun disini jadi malaikat semua lah disini pendosa semua ya kena makanya urusan lingkungan itu gak bisa agama tertentu suku tertentu kampung tertentu itu harus semuanya kalau semua gak berbuat yang sama paling gak minimal lah satu pecamatan itu satu pomando satu gerakan yang gak akan ada efeknya susah sama ketika tadi berkunjung ke yang ada tempe yang tadi tempe bagus ipal tempenya bagus tapi kan keluar masyarakat masih seneng membuat limbah rumah tangga ke selokan-selokan itu lalu saya berpikir bisa gak yang tadi bagian ipal membuatkan ipal untuk limbah rumah tangga bisa pak tapi kalau sumber masalahnya masyarakat membuat limbah terus-terusan ya ipal juga ada yang mampu kalau itu kompak satu kampung membuang semua ipal dari mana karena ipal kan konsepnya pengotor itu harus mengalir di satu aliran baru lewat alat nah kalau alirannya kemana-mana mencemari semua pusing itu nah gitu terus yang kedua tadi ya masalah saya gak nyebut tempat ya Mbak Airin itu tau teorinya apa nanti dicipter Mbak buka lagi teori pembentukan tanah sulfat masal nah walaupun sekarang geraknya CSR tapi masih ingat barusan jadi ceritanya di di dalam di bawah permukaan air ini ada namanya bahan sulfit itu kodratnya gak boleh kena udara itu ceritanya kalau itu di dry nasal sehingga airnya suruh lalu sulfitnya itu bersentuhan dengan udara jadi sulfat asam sulfat eh hanya dro atau gara-gara pengerukan tabi saya tidak nyebut nama pengerukan tabi kan bahan sulfit-sulfit yang dibawah dibawah ke permukaan jadi sulfat hujan asamnya ngalir ngalir kemana? ya di yang tidak aliri kalau di aliri sini ya sini kena pertanyaannya cek cek aliran-aliran airnya itu hanya pada drop gak? gitu itu untuk memperkuat tabi juga tapi bagaimana dengan sumur-sumur yang tidak terkait tepi sungai tapi kayak gini ada sumur nah itu ikut asam atau enggak? kalau itu ternyata kalau musim hujan enggak kemudian air tawarnya habis ya itu karena pemakaian yang over maka konsep pemakaian air hujan bukan lagi pencitraan hanya itu sama yang mana tadi yang ditunjukkan hanya dua terus inovasi mas Ilung juga saya koreksi kalau hanya apa tau menganggah begini mau dapat air dari mana itu harus dihubungkan dengan talang ya maklum talangnya ini mesti ada korosi makanya itu bukan untuk diminum bukan untuk diminum atau kalau misalnya untuk diminum jangan hujan pertama atau seminggu pertama atau minggu kedua hujan awal itu untuk membersihkan jalur itu buang dulu untuk tanaman ya kalau misalnya mau diminum setelah itu itu daruratnya kalau misalnya tidak ada air pump tidak ada air begini dan sebagai closing apa wah apa tadi mana bisa di kalau nggak telepon oke Pak lo rasa kok mana hilang nggak telepon ya boy saya teleponan tahunya iya bisa dipanggilkan mungkin Mbak berdua itu kalau saya kerjai ya saya teleponan ya Pak micu perang di dunia yang pertama adalah energi kedua pangan ketiga lingkungan keempat adalah air aku tahu yang saya minum ini akhirnya dari mana ini dari klaten dari Gunung Merapi yang minum orang di Palemba ironi harusnya nyari gunung terdekat sini ada tapi stoknya tidak banyak artinya kalau boleh dikatakan nih bahasa ironinya apa air dari Gunung Merapi memberi minum seluruh Indonesia kemarin saya di Sulawesi juga ketemu ini ini kita gak bicara merek ya saya bicara mengenai bahwa air itu luar biasa Hai gunung yang bagus itu adalah gunung yang tingginya minimal 2000 meter untuk menghasilkan siklus gas dan mata air yang sustain yang berkelanjutan untuk air minumnya kalau sini gunungnya mana mempun kan agar Allah kita pakai rala mata airnya untuk kasih minum seluruh Palemba cukup enggak cukup akhirnya karena enggak cukup ngambil air di bawah tanah istilah 2A sumur itu mata air tapi kita kita debat Pak jadi kalau di mobil itu kita debat enggak dekat mata air itu sumur bahkan pangan terboncang adik-adik yang gadget biar tahu gara-gara perang itu minyak bunga matahari landaran orang barat yang oil of oil itu itu kan langkah akhirnya minyak sawit yang ke sana makanya harga sawit kelejit lah kalau masalahnya harga sawit di petani kok tetap rendah ya bakul kan udah pintar gitu bakul itu kan berisiknya mencari pulaan serendah-rendahnya jual setinggi-tingginya ya memang sadis kalau pengen kaya ya jadi dagang terus pangan kita ini kebetulan negara yang merupakan Jambut Katolistiwa Gemari Pahlawo Jinawi artinya coba cek di kitab suci surga itu kan gambarannya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya atau kan kita tadi daerah burun pasir ya berarti kan kita ini negeri surga dan negeri surga kok isinya orangnya malas sama hobi merusak lingkungan kan ironi lagi maka semoga inspirasi ini beruat-berawal dari talang bubuk untuk kita perbaikan semua itu ya saya mohon maaf closing FGD tapi panjang ada di masa mungkin ada Pak ini kita magam kok disengsarakan dua hari ini Pak emang ada nilainya kami kan magamnya di perusahaan Pak malah disuruh untuk keliling kampung panas-panasan belum lagi sandbloknya boros kalau yang kuat-kuat udah pernah ceritanya juga Bapak Ibu yang pengiring-pengiring saya berhasil disuisi dengan Pak sama sesi akhirnya memang untuk mengangkat mereka yang hobinya ngekor kadang-kadang enggak mikir yang sambutan pimpinan selesai hanya wajibnya itu cuman potret video sama ngedarin presensi dianggap selesai disuruh kemajukan surprise buat mereka jadi siapa tahu ada ide kreatif dari mereka terakhir sebagai closing saya mohon maaf karena saya itu dipraktik saya itu juga MC saya juga moderator saya juga model narasumber ya maka saya ngapur lagi yang terakhir untuk closing duit maut Pak Lora dan buah maju memberikan kata sambutan untuk penutup tepuk tangan atas nama tuan rumah dan atas nama panitia super gantian satu-satu silahkan yang mau foto tolong foto dulu supaya enggak lagi mulutnya enggak lagi enak Hai sudah selesai di foto stop ya jangan foto lagi itu kelemahan kayaknya video terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kun Mas Dwi Pak Fahmi Mbak Teti dan Mbak Galuh kemudian dari tim korifikator dari kecamatan Pak Camat Pak Sekcam kasih PMK dan rekan-rekan staff kecamatan Pelaju para lurah yang lengkap sekecamatan Pelaju kemudian pasangan saya siang hari ini Pak Haji Tarjono, Pak Tahiudi dan Pak Ilon semua karena ini closing jadi saya sebentar saja apresiasi yang sangat tinggi dari kami di Nasional Hidup dan di Nasional Hidup Kota Palembang atas terlaksananya kegiatan dua hari ini tanpa kalian semua problem listari tidak akan berhasil kita usung bersama ini sudah kita mulai dari tahun 2021 saya sangat berharap ini kita tutup di tahun 2023 pengusulan lesan di Kelurahan Talang Bubuk Samatan Pelaju, Kota Palembang PR kita banyak Pak sudah buat rencana lima tahun ke depan dan sudah sel program kerja ke perusahaan-perusahaan yang bersedia membantu kita tetapi tidak hanya sekadar komitmen yang dibutuhkan itu adalah implementasi saya masih ingat 2021 Pak Caman bilang di Zoom ada atau tidak ada penghargaan kita akan tetap jalan dan meyakinkan bahwa pekerjaan proklin akan tetap berlangsung Insya Allah secara berkelanjutan sesuai dengan ruhnya proklin saya hanya berusaha mengawal kalau boleh dikatakan mengawal tapi kalau saya kalimat yang saya lebih depankan adalah saya mendampingi saya berusaha untuk mendampingi tidak hanya saya tapi dinas lingkungan hidup bersama OPD-OPD terkait mohon maaf kalau sore ini tidak ada OPD yang hadir satupun tapi kemarin pas pembukaan OPD terkait semua hadir ada Bapak Dalit Bang ada Dinas Pertanian dan Ketangan Pangan ada Dinas Perikanan dan ada Dinas Kesehatan semua hadir terakhir saya serahkan ke Pak Nurah untuk menutup dengan manis dan cantik mungkin boleh dengan lagu satu buah lagu kalau saya tidak saya serahkan kepada ahlinya sekali lagi terima kasih izin Pak Kun Mas Dwi Mbak Teti Pak Fahmi saya memang bilang bahwa kami ingin menutup proklin mestari di 2023 tapi kami tidak bermaksud untuk mengintimidasi Bapak berdua kami hanya ingin mengatakan bahwa perjuangan ini akan diperjuangkan bersama hingga 5 tahun ke depan dan hingga berkelanjutan sebagai menaruhnya proklin terima kasih aplausi yang sangat meriah buat kita semua salam itu warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sekali terima kasih 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 sekali sekaligus mohon maaf segala sesuatunya seandainya di dalam penerimaan kami maupun hal-hal yang memang kurang berenang Pork masyarakat kami atau dari sahabat-sahabat kami ada menyinggung atau penempatan yang kurang pas dari Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf dan ini mungkin bukan suatu hal yang kami sengaja atau punya tidak sengaja sekaligus juga kami berharap peluruhan talong bubuk mendapatkan yang terbaik hari ini dan mudah-mudahan itu bisa diperbuangkan oleh Bapak Bapak yang mempunyai kompeten insyaallah ke depan dan kami juga berharap mudah-mudahan apa yang nantinya diamanahkan kepada kami kami akan tetap berusaha tetap melanjutkan sesuai dengan komitmen kami ada penghargaan maupun tidak ada penghargaan itu akan kami tetap laksanakan sampai ke anak cucu kami terima kasih mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami kepada Allah kami mohon ampunan telah hitopiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh insyaallah terakhir saya mengatasnamakan semua Bapak Ibu Mas dan Mbak yang bertamu di dalam buku ini apabila ada diantara kami siapapun ada yang kurang berkenan tingkah laku, ucapan, dan sebagainya saya mengatasi sama kami, para tamu mohon maaf yang besar-besarnya bahasa ABG itu kadang-kadang untuk berkelukan itu berantem dulu kan pak tidak salah lu harus senyum terus kadang-kadang malah karena berantem itu pelukanya jadi mesra benar dan ini tadi sambutan ini saya kaget buat ternyata kalau grogi galaknya keluar berpakturah malah sebaliknya misalnya malah akhirnya pak lirah karena terharu terus terjatuh itu kan harus dipapah loh Alhamdulillah aman Pak Turnwood dan mungkin ini hiburan siang sampai sore hari ini semoga bermanfaat buat kita semua terus terang bahasa kode-kode itu sudah dicatat sama mas duit tadi mas duit kan lebih ngomong dua kali ini pak nanya apa ya pak lu aku nyerang ngerti mas kita berjuang sebaik mungkin dan kita paham gak usah diminta apa yang tersurat dan terlihatkan saya gak ngomong di depan saya lebihnya membaca pikiran dan karakter orang tapi apa maunya itu kita paham cuma kita ini bukan malekat di pusat ya mas di pusat itu mohon maaf sekali di pusat itu ada sesuatu yang di luar batas tangan kita sejujurnya begini sejujurnya ya ada nuansa satu opsi opsi pertama itu mungkin lestari gak lolos opsi satu ya opsi kedua lestari itu mungkin ada yang profi ada yang sertifikat kok ini saya ngomong duluan walaupun belum di publikasi artinya bisa misalnya lolos bisa diantara dua itu misalnya gak lolos gagal yang opsi satu tapi ya jangan terus ngancang-ngancang saya sama kru ini oh kurang ajar ya kemarin gak tak beli PNP oh gak jadi bergantian cara gitu terus sertifikat yang didapat tanpa tropi ya jangan ngancang-ngancang juga ya karena itu ada hal yang di luar batas kewenangan kami contohnya saya tim teknis mungkin mas Dwi juga menganggap saya terlalu tinggi enggak 10 tahun proklin saya diundang itu hanya 3 kali Pak pas penyerahan itu jadi tim teknis itu masyarakat kenal tapi pas buruhara di panggung itu ya sering masanya gak ada jadi kita memang itu kan dibelajar ikhlasnya mas Iru itu mungkin malah pas panennya itu kita gak nongol peran di belakang kingmaker-nya itu gak kelihatan tapi ya kita kan nanti belajar ikhlasnya urusannya kan dengan yang di atas bukan dengan yang begini dan saya sangat bangga dari sana ada suara kita tidak mencari penghargaan senjata kita terus Kak Lurah bilang menang atau kalah kami tetap akan berjuang sama anak cucu pasal itu loh pasal tapi ya tetap kita paham kita paham arahnya kemana dan semoga bisa meraih saya gak ngomong terlalu jelas bisa meraih apa yang diimpinkan makanya yang bisa kami dorong adalah bahasa saya itu 2 hari ini saya kerjain saya tadi ngomongan buah mungkin saya saya ngesan biunan gitu tapi mungkin secara suksesnya saya sangat galak itu gak Pak Lurah Pak Lurah itu sudah saya cecet sejak piknik di harus gini harus gini harus gini tapi sambil biun jadi gak akan insya Allah gak ada sakit hati termasuk saya juga gak mau lokasi ini yang katanya membina apapun alasannya pembina itu harus lebih baik daripada yang dibina betul kan yang pasal kedua apalagi kalau nanti ini jadi tempat persinggahan itu dibanding Mbak Erin itu sudah disemprot dari GM-nya kalau piyengil udah kami bawa tamu dari Jakarta mungkin bule datang lah lah kotnya mati semua kotnya mati semua kan ancor ya Pak jadi jangan meninggalkan lokasi yang banyak masalah gak usah jauh-jauh Pak saya ingetin yang terakhir nih tanaman ini kan baru datang kemarin itu sudah mulai layu loh pot bukan pot ya bibit-bibit mangga itu mulai layu kalau nanti diamankan kita harus dibawa pohon yang rindah sehingga kalau nyiramnya nanti kelupakan itu masih survive kalau tengah juru nanti misalnya ya Musri dapat laporan Pak dari seribubit yang Bapak beri 300 yang hidup 700 mati kekeringan Pak dengan alasan katanya lengah lalai apapun itu mengecewakan kalau lalainya anak ABT langsung M putus gitu gara-gara di inform gak bales aja mereka besok putus untung kita sama-sama diwasa inilah pelajaran buat kita semua Bapak Ibu sekalian saya maturnuhin luar biasa kemarin di Lombok juga saya buat begini disini juga saya buat begini jadi untuk Lestari ini pembelajaran masjid juga ini kan bagaimana kan juga saya ikut men-training ini Mbak Mbak langsung sehingga apapun memberikan manfaat untuk lokasi dan semuanya Mbak Ternuhun terima kasih dan sekarang pamitan kayaknya ada disini selalu ada foto bersama Mbak Ternuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Ternuhun